Assalamualaikum Sobat Islam Masih bergelut dengan wabah yang sekarang berlangsung dan belum ada tanda-tanda bahwa itu akan meninggalkan kita di tengah pemberitaan masih banyaknya jatuh korban di tengah pemerintah sudah mulai memperlakukannya normal atau tatanan baru saat ini apakah kita sekarang sudah dihadapkan dimana kita memang dituntut untuk mulai hidup berdampingan dengan wabah ini dan harus bisa membiasakan diri untuk hidup sehat dan berolahraga serta makan makanan yang bisa membuat imun kita menjadi kuat dan di tengah semua masih mencari obat yang benar-benar ampuh untuk masalah ini banyak sekali kabar yang sudah menemukan obatnya walaupun nyatanya sampai saat ini manusia di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia masih terus berharap ada obat yang bisa melawan wabah ini sampai tuntas dan kabar ini datang dari para ilmuwan dari Italia beredar kabar tim astrofisikawan Italia mencoba mengembangkan model yang menunjukkan bahwa radiasi matahari dapat melenyapkan wabah pirus yang telah membuat semua negara bingung menghadapinya tim astrofisikawan Italia mengungkapkan sinar ultraviolet dihasilkan oleh matahari dapat membantu melenyapkan wabah Kolb 19 mereka mengatakan dampak wabah di seluruh dunia mungkin dipengaruhi oleh intensitas cahaya seperti itu mereka beralasan bentuk sinar ultraviolet UPA dan UPB yang lebih dikenal radiasi matahari mengandung UPC UPC diketahui memiliki panjang gelombang lebih pendek lebih enerjik yang cukup kuat untuk memecah bahan genetik untungnya bagi manusia sebagian besar UPC disaring oleh lapisan ozon namun tim peneliti dari institut nasional untuk astrofisika di Roma yang dipimpin oleh dokter Fabrizio Nicastro menghitung dosis radiasi UPA dan UPB yang mampu menyebabkan kerusakan yang sama pada wabah pirus seperti ledakan setara dengan UPC mereka kemudian membangun model untuk memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melenyapkan virus di lebih dari 100 negara hasilnya bervariasi tetapi secara umum dari Januari hingga April 2020 di negara-negara antara 40 hingga 60 derajat utara katolik setiwa paparan sinari UPB selama antara 30 menit dan 14 jam sehari diperlukan untuk membunuh 63% patogen tim tersebut menilai wilayah itu meliputi banyak daerah termasuk daerah yang terdampak parah seperti China, Italia, Sepanyol, Inggris, dan Amerika Serikat di negara-negara utara wabah berlangsung dengan tingkat tinggi selama puluhan hari meskipun langkah-langkah sosial jarak jauh diadopsi oleh sebagian besar negara-negara ini hal itu menunjukkan adanya bukti tidak langsung dari evolusi dari kekuatan mungkin telah dimodulasi oleh intensitas radiasi matahari UPB dan UPA para peneliti kemudian mengalihkan perhatian mereka ke bagian selatan dunia dan menemukan bahwa pada periode yang sama di daerah antara 40 dan 60 derajat selatan katolik setiwa dibutuhkan sekitar 4 hingga 35 menit sinar matahari daerah termasuk Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Chile, Argentina, dan Jimbabwe di mana daerah tersebut banyak dari pemerintah yang memperlakukan tindakan penguncian yang kurang ketat dan tingkat infeksi relatif rendah namun tidak semua lokasi selatan berjalan dengan baik berasal dari mengalami tingkat infeksi yang tinggi sejak Maret lalu tetapi penelitian itu menunjukkan epidem berkembang secara efisien di daerah-daerah di mana paparan inaktifasi virus UPA dan UPB lebih lama dari 20 menit oleh karena itu mereka menambahkan bahwa itu adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan di seluruh dunia termasuk adanya tanda-tanda yang muncul bahwa tingkat infeksi wilayah selatan telah meningkat karena tingkat paparan UPB menurun karena perubahan musim itulah informasi mengenai penemuan para ilmuwan Itali untuk melenyapkan wabah yang sekarang ini semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih